Halo teman-teman, aku coba bahas pertanyaan dari teman kita yang nanyain tentang Apache Scoop Ini adalah tools untuk data ingestion dari relational database Jadi dulu aku di Danamun pakai ini Very very happy we are using this Apache tools Untuk ingest, ingest data bawa data dari relational kesehatan Tapi Apache Scoop ini udah retired Udah masuk ke ethic Ethic page, jadi udah discontinue Dan mungkin memang Cloudera masih maintain ini Tapi arahnya ini bakalan ditinggalkan Kecuali proyek-proyek yang legacy pasti masih pakai Karena engine-nya juga dibawa sama produce dan lain-lain-lain Pasti masih dipakai karena gak mungkin di rewrite semua Jadi sekarang mereka kita arahnya bakalan ke Spark Dan ada ingestion-ingestion tools yang lain kayak air bike Terus apalagi kayak singer Walaupun keduanya menurutku masih gak performance Tapi arahnya kesana Dan kalau misalnya memang datanya udah gede banget Biasanya orang pakai Spark Jadi dia terdistribusi dan bisa menggantikan ini Ingestion secara paralelnya Nah itu yang mungkin aku bisa sampaikan Dan kalau misalnya gak perlu di ingest Langsung pakai Dremio juga akses gak masalah Tapi kalian lihat Kalian akses replika dan lain-lain-lain Karena kadang-kadang gak semua juga harus di ingest Ke data lake Kalau gak perlu ya just on demand aja Karena biasanya data scientist kan pengennya kan lihat Jarum dalam tumpukan jerami ya Setelah selesai ya yaudah Gak dipegang lagi Mungkin dia gak muncul lagi Nyolek-nyolek kita gitu ya Jadi kita kasih tools sama dia Yang memang benar-benar lebih friendly Mereka gunakan Which is untuk sekarang Dremio Kalau Spark ya mungkin mereka bisa lakukan Tapi quite unfriendly juga Kalau mereka kan itu ya Atau mau pakai Jupyter Note mau pakai Python Ya hati-hati nanti RAMnya jebol Kalau pakai cara yang seperti itu Narik data semua ke dalam satu node gitu ya Jadi dengan yang ini Kalian jangan pakai lagi ini Untuk proyek-proyek yang baru Itu sih saranku Ya thank you Bye